Kembali bersama kami di Buletin Indonesia Pagi. Pemisah sebagai negara majemuk, kerukuran antarumat beragama di Indonesia menjadi unsur penting terciptanya persatuan bangsa. Hal tersebut diusung dalam Rakernas Badan Musyawara Antar Gereja Nasional atau BABAKNAS yang digelar di Hotel Gerenjumpaka, Jakarta Pusat, Senin Petang. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keragaman suku bangsa, ras dan agama. Perbedaan ini perlu kian dipererat demi memajukan bangsa. Semangat kerukunan dan toleransi harus terus dijaga oleh seluruh masyarakat. Tidak terkecuali di dalamnya kesatuan gereja dan umat Kristiani di penjuru tanah air. Hal tersebut menjadi bahasan dalam Rakernas Badan Musyawara Antar Gereja Nasional atau BABAKNAS kali ini. Menjadi Dewan Penasihat BABAKNAS, Hari Tanu Sudibyo yang hadir dalam acara pembukaan, mengajak umat Kristiani bergandengan tangan memberikan kontribusi positif bagi bangsa. Yaitu bagaimana BABAKNAS ini bisa menyatukan umat Kristian di Indonesia. Sehingga lebih solid, lebih bersatu dalam konteks tentu dalam NKRI, negara kesatuan untuk Indonesia. Yang kedua, bagaimana BABAKNAS ini juga bisa menyatukan keluar kepadam rakyat Indonesia yang lain, memberikan contoh, bisa menjadikan garam dan terang, bisa bermanfaat. Itulah sebabnya BABAKNAS ini diharapkan bisa menjadi pemersatu memang dari gereja Indonesia. Sehingga demikian, kesatuan itu betul-betul nyata dan gereja bisa berperan lebih luas untuk pembangunan bangsa ini. Sejumlah pejabat pemerintah turut hadir dalam acara ini. Di antaranya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPDRI Irman Gusman, Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede, serta Perwakilan Pemerintah Daerah Jambi dan Bengkulu. Rakernas yang diikuti oleh pimpinan badan musyawarah gereja dari 34 provinsi ini, rencananya akan berlangsung hingga 29 Juni mendatang. Dari Jakarta, Tim MNC Media melaporkan.